Sari berita BBC pukul 6 waktu Indonesia Barat Pemimpin FPI Rizik Sihab dilaporkan akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat sementara polisi mempertimbangkan meminta bantuan Interpol Apakah akan diterbitkan Red Notice atau tidak? Tidak dalam arti kita melakukan upaya sendiri untuk melakukan pemeriksaan Pengacara Presiden Trump Michael Cohen mengatakan menerima permintaan informasi dari dua panel Kongres yang menyelidiki dugaan campur tangan Rusia Dan pemerintah dan pansus RUU pemilu sepakat menambah jumlah anggota DPR menjadi 575 atau meningkat 15 orang Selamat pagi Anda mendengarkan berita dunia dari BBC Indonesia edisi Rabu 31 Mei bersama saya Muhammad Susilo Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pornografi kata seorang kuasa hukumnya Ia sebelumnya dua kali mangkir dari pemeriksaan polisi Berikut laporan Pijar Anugrah dari Jakarta Advokat Sugito Atmo Pawiro yang mengaku sedang berada di Mekah dan telah bertemu dengan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab mengonfirmasi kepada BBC Indonesia bahwa Rizik saat ini masih berada di Arab Saudi Rizik tidak memenuhi dua panggilan untuk diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam kasus percakapan WhatsApp berkonten pornografi dan setelah statusnya dinaikan menjadi tersangka Rizik dikabarkan akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat Sugito menambahkan bahwa Rizik berharap kepulangannya akan disambut seperti tokoh revolusi Iran Ayatollah Khomeini ketika kembali dari pengasingan ke Teheran pada 1979 Kolda Metro Jaya mengatakan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Rizik yang dikirimkan ke kediamannya di Petamburan Jakarta Pusat Penyidik juga dikabarkan sudah mendatangi dirjen imigrasi untuk memastikan keberadaan Rizik Jika semua langkah itu telah ditempuh dan Rizik belum juga memenuhi panggilan maka polisi akan menerbitkan daftar pencarian orang Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Martinus Sitompul mengatakan kepolisian akan melakukan rapat dan gelar perkara Gelar perkara ini nanti menghasilkan apakah akan diterbitkan red notice atau tidak Tidak dalam arti kita melakukan upaya sendiri untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap saudara HRS sebagai tersangka Menghadapi kemungkinan diterbitkannya red notice bagi Rizik, Sugito menanggapi dengan tantangan Silakan, katanya Menurutnya, pemerintah Arab Saudi tidak akan menurut begitu saja pada permintaan untuk menahan Rizik Saya tidak mengatakan pemerintah Saudi menindungi Tapi kami punya pendapat bahwa Arab Saudi sangat konsen terhadap keumatan, terhadap keagaman, terhadap umat Islam Sugito mengatakan, langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh Rizik yaitu pra-peradilan Tim kuasa hukum akan membawa surat kuasa yang ditanda tangani Rizik ke Kedutaan Besar RI di Saudi untuk mengajukan pra-peradilan Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi lewat pesan WhatsApp Hanyalah salah satu dari sejumlah perkara yang membelit Rizik Sihab Kasus lainnya yang dihadapi pimpinan FPI itu diantaranya dugaan pencemaran nama baik Soekarno Dugaan penodaan Pancasila Dugaan penodaan agama Kristen Dan penghasutan mengenai gambar palu arit dalam pecahan uang rupiah Dalam beberapa kesempatan, Rizik mengklaim bahwa dirinya merupakan korban kriminalisasi ulama Laporan Pijar Anugrah dari Jakarta yang bisa Anda baca lagi di situs kami bbcindonesia.com Pengacara Presiden Trump Michael Cohen mengatakan menerima permintaan informasi dari dua panel kongres Yang menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam pil pres di Amerika Cohen benarkan bahwa dirinya diminta memberikan kesaksian dan informasi terkait kontak dengan pemerintah Rusia Namun ia mengatakan bahwa permintaan ini telah ia tolak karena terlalu umum dan ia tidak mampu memberikan jawaban Pemerintah dan Pansus RUU penyelenggaraan pemilu sepakat menambah jumlah anggota DPR menjadi 575 atau meningkat 15 orang Alasannya, kata anggota Pansus adalah pemekaran wilayah di Indonesia Tapi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran mengatakan penambahan anggota mestinya ditempuh setelah dilakukan kajian atas kinerja DPR Dan akhirnya pendengar tiga remaja asal desa di Garu, Jawa Barat mengangkat berbagai kritik sosial Dan mencegah pergaulan bebas dalam lagu-lagu band metal yang mereka namakan Voice of Baceprot atau suara berisik dalam bahasa Sunda Firda Kurnia, salah seorang anggota band remaja berjiblab ini mengatakan bangga bisa mengekspresikan suara mereka melalui musik Perasaannya sih Alhamdulillah lega gitu, tenang, bangga juga Karena dengan kita bisa menyuarakan kegelisahan hati kita lewat karya-karya Juga makin banyak remaja yang terinspirasi dan mengikuti jejak kami Band metal remaja Garut ini dibentuk tiga tahun lalu dan dibantu oleh pengasuh dan mantan guru mereka Cep Ersa Yang mengatakan mereka ingin mengucapkan kebebasan walaupun mereka mengenakan jilbab Karena mereka perempuan, karena mereka berjilbab, mereka juga dibesarkan di daerah dengan pola didik yang tidak merdeka menurut saya ya Kalau di daerah pola didiknya, jadi lebih banyak yang hal-hal yang ditabukan, ditidakbolehkan, dibatasi Padahal pada akhirnya sebenarnya anaknya di luaran melakukan apa yang dilarang Saya hal-hal seperti itu sayang Justru ketika mereka diberi ruang, dimerdekakan pemikirannya, mereka jauh lebih mengenal dirinya sendiri Anda bisa menonton atau melihat aksi band Voice of Baceprot di situs kami di Facebook, di Facebook BBC Indonesia Anda tengah mengikuti berita dunia dari BBC Indonesia bersama saya Muhammad Susilo yang disiarkan langsung dari London Kita temui kembali Liston Serigal hari ini dengan kilasan berita olahraga Arzan Wenger menyetujui kontrak baru 2 tahun, membuat karirnya di Arsenal menjadi 21 tahun Wenger dan pemilik Arsenal, Stan Kronke, bertemu hari Senin untuk memutuskan masa depan manajer asal Perancis tersebut Menurut rencana, Wenger akan mengeluarkan pengumuman resmi hari Rabu ini Pada musim ini, Arsenal berada di posisi 5 kelas men akhir Liga Primer yang membuat mereka gagal lolos ke Liga Champions Wenger bergabung dengan Arsenal pada tahun 1996 dan untuk pertama kalinya, ia gagal mengantarkan Arsenal untuk masuk ke Liga Champions Arsenal terpaut 18 poin dari sang juara Chelsea Tetapi, Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan angka 21 di final Piala FA Di bawah Wenger, Arsenal 3 kali menjuarai Liga Primer Dan pada musim 2003-2004, Arsenal melewati musim tanpa sekalipun mencatat kekalahan Sementara itu, manajer tim nasional Inggris, Gareth Southgate mengatakan tidak berbicara dengan Kapten Wayne Rooney Terkait keputusan tidak membawa pemain depan tersebut dalam pertandingan melawan Skotlandia dan Perancis Southgate mengatakan Rooney tak dipilih karena pemain lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik Dalam laga pada bulan Maret, Rooney juga tak dipanggil memperkuat tim nasional karena cedera Ditanya apakah pintu tim nasional masih terbuka bagi Rooney Southgate mengatakan itu mustahil dijawab secara definitif Karena pemilihan pemain didasarkan pada kinerja di lapangan Rooney sudah memilih Inggris 119 kali dan mencetak 53 gol Sekian berita olahraga dari BBC Indonesia pagi ini Terima kasih Liston dan sekarang kita dengar bersama acara lingkungan kali ini bersama Jerome Wirawan Musim kemarau diperkirakan bakal melanda Kalimantan Timur sebulan lagi Meski demikian sudah sejak beberapa bulan lalu Sejumlah warga telah mengambil air untuk keperluan sehari-hari Dari 632 lubang bekas tambang yang tersebar di provinsi itu Seperti dituturkan Rahmawati seorang warga Samarinda Tindakan masyarakat yang mengambil air di bekas lubang tambang Sekilas dapat dipahami lantaran air di sana tampak jernih Menurut Teris Yajari, Pegiat Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM di Kalimantan Timur Secara kasat mata memang air lubang tambang itu terlihat jernih Padahal berwarna biru, bisa juga warnanya hijau Dan sangat benih Meskipun pada kenyataannya air yang jernih itu belum tentu bersih Air yang jernih belum tentu baik untuk dikonsumsi Setelah meneliti kualitas air di 15 bekas lubang tambang di Samarinda Dan beberapa lokasi lainnya di Kalimantan Timur Terisya dan rekan-rekannya dari Jaringan Advokasi Tambang menemukan sejumlah fakta Kalau untuk kesehatan air itu sangat jauh, ditinggalkan dari PH PH itu keasama, keasam satu-satu larutan Air itu PH-nya 7 yang netral, yang baik digunakan Tapi kata-kata dari air lubang tambang itu hampir semuanya itu di bawah 7 4, di angka 4, di PH 4, 3, bahkan ada yang PH 2 Selain PH, ada parameter lainnya seperti logam berat Logam berat juga tinggi, lumayan tinggi Baik pangan, bersih, arsenis, aluminium, tank Itu kalau untuk kesehatan tumbuhan hewan maupun manusia sangat buruk Air yang mengandung logam berat di bekas lubang tambang Tidak akan langsung menunjukkan dampak ketika dikonsumsi masyarakat Kembali Terisya Jari, Pegiat Jatam, Kalimantan Timur Kalau untuk logam berat itu memang sifatnya akumulasi Tidak terasa sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, atau setahun, dua tahun Sifatnya akumulasi Logam berat itu kan unsur yang susah dipecah Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh Maka dia akan tertibuk di dalam tubuh Dan kemudian bisa berdampak banyak hal Seperti kanker kulit Berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Penggunaan sumber air di lubang bekas tambang oleh masyarakat diperbolehkan Akan tetapi, penggunaan air di lubang bekas tambang Tidak begitu saja diizinkan tanpa melalui serangkaian proses Hal ini dituturkan Lana Saria Selaku Kasubdit Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Kalau dia menjadi sumber air, apakah ikan, ataukah minum Di situ pun harus memenuhi baku mutu gitu Pak Jadi bukan kita melepas, memperbolehkan dia minum seperti apa Pada saat dia dilepas, pengakhiran lahan pasca tambangnya Dilepas bahwa dia rona akhirnya sebagai sumber minum atau persawahan Kriteria keberhasilan itu harus mengikuti peraturan yang terkait Yaitu apakah PP82-2001, apakah untuk air minum, ada SK Menteri Kesehatan Jadi harus mengikuti itu Pak Nggak kita akan lepaskan kalau dia belum memenuhi baku mutu yang diperbolehkan Penjelasan Lana bahwa air di lubang bekas tambang harus melewati serangkaian proses Sebelum bisa digunakan masyarakat Sejalan dengan pernyataan Kasubdit Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Mukrim Dadang Oh itu harus ini, harus apa namanya, harus dilakukan uji dulu Di uji apakah itu memenuhi baku mutu untuk konsumsi atau tidak Itu biasanya yang digunakan oleh penduduk itu adalah untuk MCK ya Keterbatasan air mungkin di daerah mereka Kalau yang tersedia air bersih mereka tidak menggunakan itu Pak Bagaimanapun peraturan pemerintah pusat maupun daerah berbeda dengan temuan di lapangan Kata Tommy Apriando, wartawan yang melakukan investigasi di sejumlah lubang bekas tambang di Kalimantan Timur Air bahkan dibuang secara terang-terangan ke irigasi Yang kemudian kita tes airnya ke lab di Bogor Yang data pH-nya benar-benar rendah sekitar 3,4 atau 3,6 gitu ya Bahkan ada yang lebih kita temukan gitu ya di lapangan Air lubang tambang digunakan sebagai air PDAM lokal oleh warga pH-nya kita ambil ternyata 3,6 gitu Pendengar penjelasan tersebut sekaligus menutup program lingkungan kita kali ini Saya Jerome Mirawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih Jerome dan besok pagi pada waktu yang sama Anda bisa menyimak acara kami Yaitu acara Liputan Khas Dan sebelum berpisah saya baca kembali sehari berita penting untuk pagi ini Seorang pencerama Islam ditahan setelah dituduh menyampaikan pernyataan permusuhan Kebencian atau penghinaan terhadap golongan atau diskriminasi ras di Indonesia Pemerintah dan pansus RUU penyelenggaraan pemilu sepakat menambah jumlah anggota DPR menjadi 575 atau meningkat 15 orang Sampai disini dulu pendengar siaran BBC Indonesia untuk kali ini Saya Muhammad Susilo Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi selan beraktifitas Jangan lupa klik bbcindonesia.com untuk mengikuti berbagai perkembangan terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya